Oh habis digoreng digonsol terus diulek kayak gini Pak ya Oh dijadikan satu berarti ini Pak berarti ini kaldonya tadi diduang Oh kasih seri Pak ya seri Oh segera teman rek bumbunya segini banyak ini berarti wawani bumbu ya Pak arpik rek wuhh mantap rek di bulu gini berapa ini 15 beda nasi sama nasi Assalamualaikum tulur jumpa lagi dengan Cak Safi di Rabah Rul Ajanel kali ini aku berada di Kecamatan Cermi ya Kabupaten Gersik disini aku ketemu warung yang ditutupi dengan pohon keres namanya itu warung Raja Sawer Rawan Balungan Al-Mandalika dibelakang saya ini tempatnya juga enak nyaman secuk asli karena disebelahnya itu ada tambak untuk lokasinya ini ada di Jalan Raya Banjarsari ya Kecamatan Cermi Kabupaten Gersik penasaran dengan rawon balungan di warung Raja Sawer ini langsung kita masuk kita nikmati gimana rasanya monggodar woy balungan rek seks segeri Pak ya seks seger wuhh balungan ini dagingnya juga banyak kelihatan ya Pak berarti ini satu sekali buat itu dua kilo ya dua kilo dua kilo berarti jenteng kan sendiri yang masak ini berarti terus ngomong-ngomong kali Bapak Sinten nih Bapak Arief Bapak Arief sudah lama Pak menggeluti ini jualan rawon balungan nih masih belum satu tahun mas tiga bulan ini masih nih baru tiga bulan cuma warung kopinya sudah lama ini sudah lama setahun setengah setahun setengah tapi untuk bukanya jam berapa Pak untuk warungi warung kopinya dulu warung kopinya jam 6 jam 6 tapi kalau ready rawonnya jam berapa ready rawonnya biasanya sudah matang jam 6 jadi kita dulu kan tunggu oh berarti biasanya jam 6 sudah matang cuma tadi kan telat ini ya 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 telat ini ke tisu wang tuku aku mbak ke tisu nih ke tisu ke tisu dicuci ini Pak ya oh ini langsung dicuci teman-teman ya ini satu porsi berapa rawon nih Pak 15 ribu 15 ribu belum sama nasinya sama nasinya sama nasinya 15 ribu tapi nanti kalau menambah balungan lagi boleh Pak boleh boleh ya wah mantap terus langsung mau gue lanjut Pak mantar sepun gitu oke hehehe hehehe penggilan rek oke ya Pak tapi enak Mas penggilan rek tapi enak Mas penggilan rek makanya Pak penggilan rek penggilan rek penggilan rek waaah berarti gak salah berarti ya 30 menit ya jadi nunggu empuk juga Pak nunggu empuk kasih gula berarti ini Pak iya biar apa gitu Pak biar cepat empuk oh biar cepat empuk berarti ini rahsianya ini ya iya bisa dibagi-bagi nih ilmu nih hehehe oh dikasih jeruk nipis ya Pak iya 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 dengan dulu Raja Sawer Oh pas waktu muda-muda Raja Sawer makanya warungnya dinamanya Raja Sawer Oh di jadikan satu berarti ini wak wakasih seri wak yuk seri berada Oh segera teman rek bumbunya harus dikongsi dulu ini sekali buat ini buat satu ini bumbunya segini banyak ini berarti wawah ini bumbu ya Pak Arief Oh ini lodenya ini ini lode apa nih Bu ini lode tau tempe terong harganya pinta namanya Tenggu harganya 13 13 sama nasinya gitu beda sama beda minum ya berarti ini ya beda minum ini istri Pak Arief ini menengah berarti disini saling bantu juga Pak ya itu yuk anak seger Oh berarti kasih ikan telur ini ikan telur ikan telur ini tiga belas ribu itu sambel terasi gitu ya sambel biasa gitu ya ini istri Pak Arief di sana itu anaknya itu yang tua itu yang mulai matang Pak ya tinggal menunggu saja ini beberapa saat tinggal diguyur sama bumbunya tadi ya Hai mantap eh berarti ini kalgonya tadi dibuang mantap uh mantap bareng umup ngantasi umup nih Wow ini ya wuih mantep gini berapa ini 15 beda nasi sama nasi wala murah kasih bawang goreng ya ada kriuk-kriuk ini dia pesan aku ya nasi rawon balungan dari warung raja sawer rawon balungan ala mandalika Pak Arief ini harganya satu porsi cuma 15.000 rupiah teman-teman ya kasih lihat ini Hai balungannya juga banyak banget dagingnya mantap ini langsung saja ya kita nikmati ya gimana rasanya aku mau menikmati kuatnya dulu Bismillahirrahmanirrahim monggo mantap Rek nasi pakai nasi ya hai 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 rotol terus dagingnya itu empuk banget untuk kuahnya ini ya aroma dari luwaknya juga kuat banget mantep pokoknya seger langsung kita kasih sambal aja ya biar tau mantep itu langsung kita campur ya sambal nya biar tau mantep ini protolahnya mantep nek setelah tak kasih sambal tambah pedos segar gitu ya apalagi pas aku makan ini ada di bawah ya pohon keres tambah sakdu banget mantep pokoknya ini ya sudah kita habiskan wow hmm hmm sapinya masih banyak ini ya mantep ini hmm hmm terakhir ini ya hmm tinggal ini balungan sedikit ini alhamdulillah alhamdulillah segar muantep jos pokoknya oke tulur saya sudah menikmati ya gimana rasa dari rawon balungan Pak Arief ini dari segi rasa menurut saya muantep pokoknya dan juga rekomen banget ya bagi pecinta nasi rawon ini wajib saya mencoba ya karena tempat makannya juga enak asli di bawah pohon keres terus rasa dari rawon balungannya juga mantep banget terima kasih buat teman-teman yang selalu suka nonton video saya dan buat teman-teman yang baru nonton video saya jangan lupa untuk subscribe dan juga tekan tombol like di loncengnya salam dan teman-teman dari Rafa Afro channel wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dadah